selamat pagi dan apa kabar selamat pagi yang bertepetan dengan tanggal 25 Rp. 1445 Hijriyah atau 9 November 2023 Masehi Alhamdulillah kita dapat kembali berkesempatan untuk menambah ilmu yang diharapkan semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya dan informasi untuk sahabatku yang saat ini sedang mendengarkan melalui audio frekuensi kami atau tidak bisa mendengarkan suara Radio KU dengan jelas melalui audio frekuensi Anda bisa mendengarkan melalui audio streaming di www.radioku.com atau di www.radiokunline.com Anda juga bisa menyemak langsung melalui live streaming di Facebook Radio KU Cirebon dan seperti biasa di kamis pagi ini ya kita akan kembali belajar bersama Asatid dari Lembaga Pengumangan Da'wah Al-Bajah Cirebon yaitu bersama Al-Ustadz Muhammad Syekhu yang Alhamdulillah sudah hadir bersama Irfan di studio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehatkan Irfan doa teman-teman dan para pendengar semua Alhamdulillahirrahmanirrahim Bagi Kusat di kesempatan ekonomi syariah pagi ini ada tema atau materi apa Kusat yang akan disampaikan? Insya Allah kita masih melanjutkan bab warisan ya yang mana kita akan sampai pada Mawani ul-Irsi Mawani ul-Irsi Baik, kita berdoa al-Ustadz untuk langsung menyampaikan materi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Amin Ya Rabbal Alemin Kang Irfan dan juga para orang tua kami Para apa dengar radioku dimanapun anda berada Alhamdulillah Bersyukur kepada Allah SWT Pada kesempatan pagi ini Allah memberikan kepada kita Kesempatan untuk menambahkan amal kita Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berubah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita Untuk menggapai ridhonya Dan semoga kesempatan ini bertanda Allah Memberikan kebaikan untuk kita semua Amin Ya Rabbal Alemin Kang Irfan dan juga para pendengar radioku dimanapun anda berada Pada pagi ini kita akan kembali mutolah Merajah kitab para ulama Yaitu kitab Liakut Nafis Yang sudah masyur sekali Dan di pelajari di mana-mana Yang mana kitab ini sangat simpel Dan kita mengambil bab mu'amalat Kita sudah sampai bab warisan Sebelum kita meneruskan membacaan kitab ini Bersama-sama kita bacakan dulu Al-Fatihah untuk guru-guru kita semua Untuk orang tua kita semua yang telah berada oleh kita Dan juga untuk kaum salihin Para awliya dan para kaum muslimin Wal mu'minin dimanapun mereka berada Yang telah mendahuli kita Wabil khusus kepada Al-Fatihah Ahmad bin Umar Asyatiri Beliau penulis kitab Liakut Nafis ini Dan juga muhakiknya Yaitu Sheikh Salim bin Said Buker Bahagian yang mana sangat terkenal juga Dalam Memberikan Ta'alik dan tahkik Pada kitab ini Dan juga untuk Seluruh orang tua kita semua Orang yang sudah meninggal dunia Di sekitar kita Dan di seluruh tempat dimanapun An'Allah yaqfirullahum irahamuhum Waiyuri darajatihim biljannah Waiyangfa'un nabi asrarihim Wai anwarihim Wai ulumihim Wai nafahatihim Biddi niwatin al-akhirah Wa ilah hadratin nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Al-Fatiha Baik, Kang Irfan dan juga para pendengar Di mana pun Anda berada Kita akan melanjutkan Pembacaan kitab Yakut Nafis Kemarin Kita telah sampai Syarat-syarat mewaris Yang ada empat Di antaranya adalah Telah jelas kematian Orang yang diwaris Yang hartanya diwaris Telah jelas Hidupnya orang yang Akan menjadi ahli waris Atau pewarisnya Setelah Orang yang diwaris itu meninggal Jadi yang mewaris Harus dalam keadaan Masih hidup Atau Ya jelas kehidupannya Ketika orang yang diwaris itu Meninggal dunia Contoh orang yang tidak jelas kehidupannya Itu orang yang Mungkin pergi Tidak ada kabar Biasanya ya Pertahun-tahun Masih hidup Sudah meninggal Apalagi kalau Apa namanya Sudah Ada perkiraan Usia-usia Teman-temannya Sudah pada meninggal Atau pergi ke tempat-tempat Yang sedang Konflik Sedang Ada Bahaya Nah itu Tidak diketahui hidup Apa mati Atau ada bencana alam Yang besar Kemudian hilang Tidak diketahui hidup Apa mati Ya Boleh katakan Kemungkinan hidup Kemungkinan mati Seperti itu Maka harus jelas Nah kalau tidak jelas Seperti itu Nanti Konsep warisnya Juga lain Konsep warisnya Juga lain Baik kemudian Yang ketiga Adalah Mengetahui Hubungan Antara Yang ahli waris Dan yang diwaris Tahu hubungannya Jadi dia Termasuk kerabat Atau Karena hubungan Pernikahan Atau karena hubungan Wala Wala ini Antara budak Dan pemiliknya Kemudian yang keempat Itu Kalau Yang akan Melakukan Pembagian waris Itu adalah Kodi Atau mufti Orang yang Yang ditanya Oleh orang-orang Yang awam Maka Kodi tersebut Atau mufti tersebut Harus Mengetahui Dengan benar Apa namanya Hubungan Antara Ahli waris Dan yang diwaris Secara detail Tahu Bahwa ini Anaknya Atau ini Kakaknya Adiknya Atau ini Adalah Suaminya Atau istrinya Yang sah Jadi harus Benar-benar Tahu Nah pengetahuan itu Ya macam-macam Bisa juga Kalau kodi itu Dengan Saksi-saksi Atau dengan Adanya Apa namanya Dokumen Dokumen Resmi Misalkan Dokumen resmi Oh iya Tercatat Tanggal sekian Tanggal sekian Ini anaknya Ini Di dalam kakak Tertulis Ditantangin oleh Pejabat yang berwenang Jadi Benar-benar Ya ini Anaknya Jadi kalau kodi atau mufti Harus Hati-hati Jadi tidak asal Oh iya Kamu anaknya Iya iya Anaknya ada Gitu dok Maka harus Tahu lah Dengan pasti Tahu dengan Dengan jelas Misalkan Bahkan Kalau saksinya Hanya mengatakan Ini ahli warisnya Gitu saja Maka tidak Tidak boleh Langsung dikasih Oh harus tahu juga Ini ahli warisnya Karena ini anaknya Jadi kalau saksinya mengatakan Ya ini anak Anak apa Ini anak pungut Apa anak kandung Maka Saksinya harus jelas Mengatakan Ini anak kandungnya Iya saya tahu lah Kiranya Tengah sekian sekian Bahkan saya ikut makan buburnya Misalkan Ya seperti itu Jadi itu tadi Syarat-syarat warisan Dan hari ini Kita akan membahas tentang Mawa niol irti Apa saja Yang menjadi Pencegah Atau penghalang Dalam Bapu warisan Terkadang dia Secara Sebab-sebab dia mendapat warisan Memang masuk Dalam salah satu sebabnya Mungkin karena dia Kerabat Kerabat itu anak Kemudian saudara Ayah Ibu Pokoknya Yang masih ada Pertalian waris Atau karena dia suami istri Atau karena dia Apa namanya Ada hubungan walak Sayir Dan budaknya Atau budak dan pemiliknya Itu Nah Di sini ternyata Kalau sudah terpenuhi syarat Sebab-sebabnya itu Syarat-syaratnya sudah terpenuhi Itu tidak Serta-merta Langsung diberi warisan Dilihat dulu Ada penghalang warisan apa enggak Pencegah warisan Ada apa enggak Di situ Kalau ada penghalang Atau ada pencegah warisan Maka Walaupun anaknya Tidak diberi warisan Jadi Kalau hubungan Orang tua dan anak Itu kan tidak Bisa terputus ya Walaupun Beda Agama Walaupun Mungkin Ada sebab-sebab Apapun Itu Hubungan itu Tidak akan terputus Tetap Orang tua sama anak Hubungannya orang tua dan Dan anak Kemudian Misalkan Contohnya lagi Saudara Saudara kandung Sudah enggak bisa Milih lagi Kita saudara kandungnya Misalkan ada berapa 9 8 10 Saudara kandungnya Ya sudah Saudara kandung Tidak akan pernah berubah Atau Tiba-tiba ini Berubah jadi saudara tiri Enggak bisa Jadi saudara kandung Saudara kandung Tapi Kondisi itu Tidak serta-merta Mendapatkan warisan Sebelum dicek Ini ada Mawani ulirsi Apa enggak Pencegah warisan Jadi terkadang Ada pencegah warisan itu Yang menyebabkan Walaupun dia Anaknya Walaupun dia Saudara kandungnya Bisa jadi Tidak dapat Warisan Mawani ulirsi Al-Hal yang menghalangi warisan Itu ada 4 Pertama Al-Kotlu Nah ini Al-Kotlu ini Adalah Pembunuhan Secara langsung Atau tidak Langsung Pembunuhannya Jadi Yang 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 Membunuh ini Ini dikatakan Walaupun dia Dalam kondisi Yang berhak Untuk Menuntut Pembunuhan tersebut Karena kan ada Hak Menuntut Pembunuhan itu Dalam Bab kisos Misalkan Contohnya dalam Bab kisos Jadi walaupun dia itu Orang yang berhak Maka Ketika Terjadi kisos Maka dia tidak Tidak Apa namanya Dapat warisan Jadi Contohnya nih Al-Muqtas Orang yang Meminta Kisos Jadi kalau misalkan Ada Terjadi Pembunuhan Antara Saudara Misalkan Kemudian ada Saudara yang masih hidup Kemudian yang masih hidup itu kan Berhak menuntut kisos Gitu kan Apa namanya Saat itu dia menuntut Maka Karena Apa namanya Termasuk jadi sebab Terbunuhnya itu Maka tidak Dia dapat warisan Dan juga Pelaksana kisosnya Yang melaksanakan Itu Ya ini kalau Misalkan Ada hubungan warisan Ya Harusnya Kodi atau pemerintah itu Menjadikan Al-Gujunya Itu jangan Jangan saudara Jangan Jangan Anaknya Jangan Saudaranya Yang lain Kalau dia yang Jadikan itu Ya Apa namanya Bahaya Kemudian Kodi Kodi itu Apa namanya Yang memutuskan Jadi kalau yang Yang sedang Diadili itu Anaknya Harusnya Bapaknya Jangan jadi Kodinya Atau Apa namanya Saudaranya Yang jadi Hakim Saudaranya Aduh Ini diputuskan Apa namanya Hukuman mati Masya Allah Kemudian Walaupun dia itu Termasuk Imamnya yang Yang menuntut Pembunuhan itu Atau karena Tadi ada Suatu kejahatan Atau apa Maka Sebagai Imam Itu ya tidak Tidak Apa namanya Tidak bisa Memutuskan Maka disitu Disitu perlu Diperhatikan Terkait Hal-hal Demikian Jadi Kalau ya Pastinya ada Aturan ya Di dalam Apa namanya Pelaksanaan Hukuman Itu pasti ada Aturan-aturannya Jadi tidak boleh Kalau ini Sedang saudara Sedang ini Jadi itu Tidak bisa Apa namanya Tidak bisa Menjadi Apa namanya Sebab dari Kematian ahli warisnya Seperti itu Termasuk juga Yang menjadi Saksi Atas Kisos Yang menjadi Saksi juga Jadi yang menjadi Saksi juga Ya Kalau bisa sih Kan Biasanya ada Banyak Ya Mungkin Kalau saudara Orang tua Gitu kan Kalau Kalau bisa Ya Nuntutnya Diat saja Jadi tidak Nuntut Kisos Dituntut Diat Karena kalau Dituntut Kisos Nanti Tidak termasuk Ahli Ahli waris Jadi Dituntut Diat Karena Kisos itu Boleh Dimaafkan Jadi misalkan Ada orang Membunuh Apa namanya Ada A Punya keluarga Keluarganya Dibunuh oleh B Gitu kan Maka Si A ini Boleh Memaafkan B Berpindah Dari Kisos Kepada Diat Jadi Kenapa Harus Kisos Kalau bisa Berpindah Kepada Diat Jadi Kalau Berpindah Kepada Diat Itu Adalah Alternatif Jadi Masya Allah Sama Islam Sudah Diatur Maka Memang Seorang Kadang Melakukan Kesalahan Tapi Ada Hal-hal Yang bisa Memberikan Solusi Dari Kesalahan Tersebut Terkadang Kesalahan Tersebut Disesali Dan seterusnya Maka Memang Hak Menuntut Kisos Itu Hak Tetapi Kalau Misalkan Dia Beralih Dari Kisos Kepada Diat Itu Juga Alternatif Artinya Boleh Seperti Itu Jadi Kalau Misalkan Ya Karena Masih Saudara Masih Apa Ya Sudah Gak Usah Kisos Gitu Jadi Gak Usah Panamanya Ya Mungkin Belum Bisa Nerima Bisa Apa Tapi Bagaimanapun Juga Dia Saudaranya Masih Ini Maka Bisa Beralih Kepada Diat Bisa Beralih Kepada Diat Yang Mana Ada Mughal Zoh Mughal Baik Itu Yang Pertama Adalah Pembunuhan Pembunuhan Itu Yang Gak Harus Kejahatan Pembunuhan Dengan Hak Juga Itu Menjadi Penghalang Warisan Walaupun Itu Dengan Hak Kalau Apa Namanya Pembunuhan Apalagi Pembunuhan Tidak Hak Itu Bisa Direncanakan Karena Dia Ingin Dapat Warisan Ini Biasanya Yang Korang Ajar Ini Yang Anak Satu Satunya Justru Malah Korang Ajar Ya Pengen Cepat Dapat Warisan Orang Tuanya Semoga Tidak Terjadi Tapi Kadang Terjadi Yang Seperti Itu Yang Pertama Yang Kedua Adalah Wariku Yaitu Karena Perbudakan Jadi Misalkan Satunya Budak Satunya Orang Merdeka Maka Sebenarnya Orang Budak Ini Tidak Bisa Apa Namanya Memiliki Harta Karena Tidak Bisa Memiliki Harta Maka Kalau Dia Meninggal Ya Apapun Yang Dia Miliki Itu Punya Sayidnya Jadi Kalau Budak Meninggal Itu Semuanya Milik Sayidnya Jadi Baju Yang Dipakai Apa Kalau Dikasih Perhiasan Apa Semuanya Milik Pemilik Sayidnya Nah Kalau Ada Saudaranya Yang Meninggal Maka Dia Tidak Dapat Warisan Kenapa Tidak Dapat Warisan Karena Warisan Yang Dia Dapatkan Itu Milik Sayidnya Nanti Jadi Perbudakan Ini Sekarang Sudah Dihapus Dan Itu Penghapusannya Oleh Islam Pertahap Sehingga Banyak Sekali Hukuman Hukuman Di Dalam Magama Islam Yang Cara Menghapusnya Atau Alternatifnya Adalah Memerdekakan Budak Dan Memerdekakan Budak Ini Merupakan Keutama Yang Luar Biasa Karena Dia Akan Dimerdekakan Dari Api Neraka Dari Setiap Anggota Tubuhnya Budak Yang Dimerdekakan Seperti Itu Jadi Kalau Dia Merdekakan Budak Ya Seperti Mana Budak Ini Satu Badan Merdeka Maka Orang Yang Merdekakan Itu Dia Akan Bebas Dari Api Neraka Dimerdekakan Dari Ancaman Api Neraka Ini Jadi Bagaimana Islam Menghapus Perbudakan Sampai Akhirnya Tidak Ada Sekarang Seperti Itu Kita Pernah Diceritakan Jadi Ada Pada Ya Di Tahun 1800an 1900 Awal Itu kan Masih ada Perbudakan Itu Sisa-sisa Perbudakan Itu Di Beberapa Kerajaan Kan Ada Kerajaan Kerajaan Yang Masih Di Timur Tengah Itu Dikisahkan Bahwa Ada Satu Kerajaan Yang Rajanya Sudah Bangkrut Sudah Tidak Ada Pemasukan Dan Sudah Kekuasaannya Sudah Sudah Banyak Diambil Jadi Apalagi Pada Zaman Itu Genjar Penjajahan Dari Barat Sehingga Para Kerajaan Kerajaan Ini Banyak Yang Sudah Tidak Bisa Berkuasa Lagi Sedangkan Dia Memiliki Budak Banyak Punya Budak Banyak Ini Kalau Dijual Juga Yang Mau Beli Siapa Pada Masa Masa Kelaparan Banyak Penjajah Dan Seterusnya Akhirnya Budak Itu Dimerdekakan Jumlahnya Ratusan Banyak Nah Nah Karena Rajanya Ini Tidak Bisa Bisa Ngasih Makan Ya Gimana Budak Itu Harus Dikasih Makan Wajib Kalau Tidak Dikasih Makan Dosa Kita Zolim Harus Dikasih Makan Dikasih Pakaian Akhirnya Dimerdekakan Nah Ketika Dimerdekakan Mereka Justru Banyak Yang Protes Budak Itu Pada Protes Karena Budak Itu Sayid Budak Kerja Enggak Kerja Wajib Ngasih Makan Apa Namanya Beda Dengan Orang Merdeka Kalau Kerja Dia Dapat Upah Kalau Budak Kerja Enggak Kerja Harus Dikasih Upah Apalagi Dia Punya Keluarga Dan seterusnya Bukan Dikasih Upah Harus Dikasih Makan Ya Upahnya Itu Makan Artinya Harus Diberi Penghidupan Akhirnya Dimerdekakan Kemudian Dikisahkan Mereka Protes Demo Waduh Kita Enggak Mau Merdeka Ya Karena Ternyata Kalau Enggak Punya Sayid Enggak Punya Apa Pemilik Budak Itu Harus Nyari Uang Sendiri Harus Makan Sendiri Bahkan Pada Masa Kelaparan Masa Orang Enggak Ada Kerjaan Ya Bingung Mereka Tetap Pengen Jadi Budak Raja Tersebut Raja Kita Nggak Bisa Ngasih Makan Dosa Mending Merdeka Saya Jadi Perbudakan Ini Kalau Ada Perbudakan Maka Budak Ini Tidak Bisa Mewarisi Keluarganya Dan Kalau Dia Meninggal Budak Juga Keluarganya Tidak Bisa Mewaris Karena Budak Tidak Memiliki Harta Insyaallah Kita Menjadikan Setelah Yang Satu Baik Terima Terima Kasih Bersambung Parna Mater Di Sesi Kali Ini Dan Sahabat Kita Akan Jedak Terlebih Dahulu Sebelum Irfan Informasikan Untuk Anda Yang Memiliki Pertanyaan Anda Bisa Mengirimkan Mulai Dari Sekarang Sahabat Melalui Whatsapp 081 321 4610 79 Atau Untuk Anda Ingin Bertanya Langsung Nanti Di Sesi Tanya Jauh Bisa Menghubungi 085 284700147 Kita Akan Kembali Setelah Jedak Berikut Ini Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancar Luaskan Dari Kompleks Lembaga Pengemangan Dakwa Albah C Sendang Sumber Jirbon Anda Masih Bersama Kami Sahabat Kau Dalam Program Ekonomi Syariah Dan Di Sisi Kali Ini Kita Lanjutkan Sahabat Kau Pembelajaran Kita Bersama Al-Ustaz Muhammad Syekhu Baik Dapat Untuk Melanjutkan Materinya Terima kasih Yang Irfan Dan juga Para Dengar Di Dimanapun Anda Semoga Rahmat Allah S.W.T Senantiasa Tercerah Kepada Kita Semua Amin Amin Ya Rukul Amin Melanjutkan Mawani Oli Irsi Hal-hal Yang Menjadikan Seseorang Terhalang Dari Warisan Pertama Karena Pembunuhan Baik Yang Apa Namanya Dengan Hak Ataupun Tidak Dengan Hak Karena Kriminal Atau Karena Memang Ada Hak Disitu Yang Kedua Adalah Perbudakan Antara Budak Dan Keluarganya Tidak Mewarisi Karena Budak Ini Tidak Bisa Memiliki Harta Jadi Kalau Dia Mewarisi Nanti Hartanya Itu Jadi Miliknya Sayid Jadi Miliknya Pemilik Dari Budak Tersebut Yang Ketiga Waktilah Budin Beda Agama Kalau Ada Keluarga Kemudian Salah Satunya Pindah Agama Misalkan Anaknya Masuk Islam Maka Antara Anak Dan Bapak Ini Tidak Bisa Saling Mewarisi Karena Misalkan Anaknya Meninggal Maka Orang Tuanya Tidak Bisa Mewarisi Atau Sebaliknya Orang Tuanya Meninggal Maka Anaknya Tidak Bisa Mewarisi Jadi Kalau Beda Agama Ini Jelas Karena Memang Ketika Orang Sudah Beda Agama Maka Kepemilikannya Menjadi Hak Masing-masing Saja Dan Menjadi Ahli Waris Yang Seagama Misalkan Tadi Anaknya Masuk Islam Orang Tuanya Belum Islam Kemudian Meninggal Dunia Maka Yang Harta Orang Tuanya Itu Yang Mewarisi Saudara-saudaranya Anaknya Tadi Jadi Anak Yang Meninggal Yang Belum Masuk Islam Begitu Juga Ketika Anaknya Yang Islam Meninggal Maka Orang Tuanya Tidak Dapat Warisan Maka Yang Mewarisi Adalah Keluarga Dari Anak Tersebut Misalkan Anaknya Dia Istrinya Misalnya Seperti Itu Jadi Kalau Beda Agama Tidak Bisa Saling Mewarisi Yang Keempat Adalah Daur Al-Hukmi Daur Hukmi Penjelasannya Lumayan Agak Muter Jadi Terjadinya Apa Ya Terjadinya Sebuah Apa Kalau Orang Ngomong Ini Serbah Salah Karena Akan Terjadi Daur Daur Itu Kayak Siklus Yang Tidak Ada Ujungnya Jadi Gini Ikror Terkait Nasab Jadi Kalau Misalkan Ada Orang Meninggal Dunia Kemudian Ada Orang Datang Tiba-tiba Ngaku Sebagai Anaknya Dan Secara Biologis Memang Cocok Karena Umurnya Yang meninggal Itu Misalkan 60 Ini Yang mengaku Anaknya Itu Umurnya 35 Atau 40 Cocok Artinya Bisa Saja Mungkin Bahwa Ini Anaknya Beda Kalau Yang meninggal Umur 30 Yang Ngaku Anaknya Umur 60 Itu Mustahil Karena Tidak Mungkin Anaknya Lebih Muda 30 Tahun Orang Tuanya Lebih Muda Anaknya Lebih Tua Jadi Kalau Memungkinkan Misalkan Nah Itu Kan Ada Kemungkinan Tapi Perlu Adanya Kesaksian Gak ada Yang Menjadi Saksi Gak ada Sekampung Itu Gak ada Yang Bersaksi Bahwa Ini Anaknya Saya Tahu Lahirnya Dulu Ini Wali Mahannya Kambingnya Dua Nah Ini Yang Bisa Ikror Jadi Ikror Itu Kan Sebuah Pengakuan Apa Namanya Atas Hak Orang Lain Jadi Gini Kang Irfan Ikror Misalkan Tiba-tiba Kang Irfan Kan Ini laptop Ada di Tangan Saya Kemudian Kang Irfan Mengatakan Ini Adalah Milik Saya Kata Kang Irfan Jadi Kang Irfan Ini Milik Kang Irfan Nah Karena Ini Dengan Saya Secara Lahir Kang Irfan Harus Mendatangkan Saksi Bukti Dan Seterusnya Ini Kuitansinya Ini Ini Foto Saya Kutubelinya Speknya Ini Ada Semua Kardusnya Ada Di Rumah Nah Kalau Ada Bukti-bukti Ya Bisa Dikasihkan Kalau Kata Hakim Iya Bener Ini Punya Kang Irfan Ternyata Tidak Punya Bukti Kang Irfan Tidak Ada Saksi Tidak Bukti-bukti Saya Sebagai Orang Yang Sedang Memegang Komputer Ini Itu Boleh Ikror Ikror Itu Pengakuan Atas Hak Orang Lain Pengakuan Atas Hak Orang Lain Atas Dirinya Jadi Ini Kemudian Saya Ikror Jadi Saya Berikrar Dan Mengakui Bahwa Komputer Ini Atau Laptop Ini Milik Kang Irfan Nah Itu Namanya Ikror Namanya Pengakuan Bahwa Ini Adalah Hak Orang Lain Itu Ikror Kalau Pengakuan Atas Hak Sendiri Itu Namanya Da'wah Atau Apa Namanya Ya Tuntutan Lah Gampangnya Gitu Da'wah Ngaku Ngaku Gitu Kalau Mengakui Hak Orang Lain Atas Orang Lain Itu Ya Sebagai Saksi Syahid Sebagai Saksi Jadi Pengakuan Hak Orang Lain Atas Orang Lain Itu Hanya Saksi Nah Kalau Ikror Berarti Pengakuan Hak Orang Lain Atas Dirinya Gitu Nah Ini Kejadiannya Tadi Ada Anak Ngaku Ngaku Sebagai Anaknya Mayit Yang meninggal Umur 60 Ini yang datang Ini umur 35 Atau Umur 40 35 Atau 40 Jadi Masih cocok Ini Kemungkinan Anaknya Ini Waktu Menikah Umur 20 Atau 25 Jadi Ini Anaknya Iya Bener Ya Berarti Ya Iya Ini Mungkin Anaknya Gitu Kan Ini Mungkin Anaknya Nah Hanya Saya Gak ada Saksi Gak ada Apa Dia disuruh Mendatangkan Saksi Gak ada Saksi Dia gak Kenal Orang Orang Sekitar Situ Nah Ada Ini Saudaranya Mayit Berarti Pamanya Anak Tersebut Kan Saudara Mayit Nah Saudaranya Mayit Itu Kalau Pengakuannya Ingin Sah Dia ingin Ngaku Bahwa Bahwa Anak tersebut Iya Anaknya Saudara Saya Maka Saratnya Adalah Saudara Tersebut Termasuk Orang Yang berhak Dapat Warisan Jadi Ahun Haizun Saudara Yang berhak Dapat Warisan Berhak Memang berhak Dapat Warisan Maka Ikrornya Dia Pengakuan Dia Atas Apa Namanya Nasab Dari Anak Tersebut Sebagai Anaknya Saudaranya Itu Dianggap Sah Pernyataan Ikrornya Itu dianggap Sah Kalau Dia Adalah Ahun Haizun Saudara Yang Berhak Dapat Warisan Jadi Saudara Kan Kadang Berhak Dapat Warisan Kadang Enggak Nah Di Antara Sebabnya Saudara Enggak Dapat Warisan Adalah Kalau Ada Anak Laki Laki Nah Ini Yang Anak Laki Laki Datang Nggak Sebagai Anak Yang Mayit Kalau Saudara Ini Dapat Warisan Tadi Itu Dia Ngakui Bahwa Anak Ini Memang Benar Benar Nasab Anak Anak Saudara Saya Dia Sebagai Anak Saudara Saya Ikror Ini Sah Kalau Dia Dapat Warisan Ketika Ikror Ini Sah Anak Ini Sebagai Anak Dari Mayit Berhak Dapat Warisan Juga Kalau Kita Kasih Warisan Anak Ini Maka Anak Ini Menjadi Penghalang Dari Saudara Ini Saudara Laki Laki Akun Ini Jadi Pamannya Akan Terhalang Karena Ada Anak Laki Laki Kalau Paman Terhalang Berarti Ikrornya Tidak Sah Pernyataan Ikrornya Dia Pengakuan Atas Nasab Anak Tersebut Tidak Sah Sehingga Paman Ini Karena Dia Tidak Sah Tidak Dapat Warisan Berarti Tidak Sah Berarti Ini Bukan Anak Karena Bukan Anak Dia Tidak Mewaris Kalau Tidak Mewaris Berarti Pamannya Dapat Warisan Karena Dapat Warisan Papanya Ikrornya Sah Kalau Sah Nah Gitu Muter Itu Namanya Daur Jadi Siklus Yang Tidak Ada Habis Habisnya Gitu Muter Daur Ini Apa Namanya Bisa Terjadi Ketika Orang Orang Ngertinya Orang Orang Di Mungkin Pendatang Mayat Ini Tidak Punya Anak Atau Dikira Anak Sudah Meninggal Dan Seterusnya Kemudian Tiba-tiba Ketika Ada Berita Ini Meninggal Itu Anak Datang Sedangkan Pak Aman Sudah Semangat Wah Saya dapat Warisan Dia tidak ada Anak Laki-laki Ketika Anaknya Datang Ini Anaknya Saya ingat Ini Ini Dulu Waktu dia Masih kecil Begini Ini Pas Persis Saya tahu Wajahnya Matanya Biasanya Yang sangat mirip Matanya Ini sama Dengan Saudara Saya Seterusnya Saya ingat Anak Saya ingat Waktu kecil Di sini Ada tanda Apa Oh iya Benar Ini Anaknya Sedangkan Anak tersebut Tidak punya Saksi Harus Mengelalui Ikror Dari Saudaranya Mayit Nah Saudara Mayit Ini Ikrurnya Menjadi Sah Kalau Dia Dapat Warisan Dia Dapat Warisan Sah Maka Anak Ini Jadi Anak Ketika Anak Ini Jadi Anak Maka Dia Berhak Warisan Kalau Dia Berhak Warisan Paman Tertutup Begitu Muter Maka Salah Satunya Harus Dipotong Siapa Yang Tidak Berhak Warisan Nah Salah Satu Sebab Tidak Mendaftikan Warisan Adalah Daur Tadi Karena Muter Ya Sudah Ini Nasab Diakui Dan Sah Pengakuan Paman Tersebut Saratnya Paman Tersebut Dapat Warisan Berarti Anak Tidak Dikasih Warisan Seperti Itu Kalau Anak Dikasih Warisan Maka Tidak Akan Terjadi Ikror Kalau Tidak Terjadi Ikror Berarti Dia Bukan Anak Kalau Bukan Anak Tidak Warisan Maka Caranya Adalah Anak Tersebut Nasab Sah Sebagai Ikror Karena Adanya Ikror Dari Saudara Laki-laki Yang Berhak Warisan Tadi Tetapi Anak Tersebut Tidak Diberi Warisan Karena Kalau Diberi Warisan Ya Pasti Warisan Tersebut Menjadi Haknya Anak Mamanya Tidak Dapat Kalau Mamanya Tidak Dapat Nasab Tidak Hambung Karena Pengakuan Mamanya Tidak Sah Ini Jadi Ada Hukum Fikih Yang Semacam Itu Pusing Tidak Sebenarnya Tidak Pusing Itu Maksudnya Dalam Kenyataan Jarang Tapi Kalau Terjadi Seperti Itu Maka Solusinya Itu Bahwa Nasab Dia Sah Terhadap Bapaknya Tetapi Kemudian Anak Ini Tidak Dikasih Warisan Karena Kalau Dikasih Warisan Akan Terjadi Muter Tadi Batal Warisan Pamannya Tidak Dapat Warisan Anaknya Tidak Jadi Nasab Tidak 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 Dawur itu menyebabkan orang terhalang dari warisan Jadi ini memang keputusan nasab menjadi penting Menjadi penting itu dalam warisan Ini ada kisah semacam itu Dan itu bisa terjadi dan kadang terjadi ketika seseorang biasanya tidak tercatat pernikahan dan anaknya Maka akta kelahiran itu penting juga Jadi kadang-kadang ada orang, wah gampang lah anak saya mondok saja Tidak usah dicatat di dalam kakak, tidak dicatat apa Akhirnya ketika ditanya ruwet Jadi pencatatan itu terkadang menjadi salah satu bukti penting Pencatatan resmi itu kan makanya ditanya ini mana Surat kelahirannya dari puskesmas Lahirnya di mana, di puskesmas, klinik, di rumah sakit Atau di dukun bayi Dukun bayi tidak apa-apa Tangan ini bahwa ini lahir Biasanya dari desa yang lahirnya di dukun bayi Di rumah sakit kan ada secara resmi rumah sakit mengeluarkan keputusan Ini lahir di rumah sakit ini, orang tuanya ini sama ini Dokumenya ini gitu kan Kemudian baru dapat akta kelahiran Jadi tercatat resmi itu penting ini Agar tidak terjadi daur tadi Apa namanya, pamannya ini mengakui bahwa ini anaknya Mungkin jadi anaknya Pamannya tidak dapat Kalau pamannya tidak dapat dia tidak jadi anaknya Dan seterusnya putar Ini daur ya, penyebab yang ketiga Jadi agar tidak daur harus diputus Maka anaknya tidak diberi warisan Seperti itu Karena akan terjadi daur Baik Ini adalah sebab yang keempat Jadi ada empat sebab ya Karena pembunuhan Kalau pelaku langsung jelas ya Yang nyuruh pun sama Tidak boleh dapat warisan Jadi itu yang tadi anak kurang ajar itu nyuruh Atau saudara lah Saudara yang kurang ajar itu Saudara saya tidak punya anak itu Hartanya banyak Kamu kalau bisa membunuh dia saya kasih separuh Ini yang nyuruh juga tidak dapat warisan Yang nyuruh itu tidak dapat warisan Pembunuhan kemudian perbudakan Yang ketiga adalah perbedaan agama Yang keempat adalah daur hukmi Yang muter-muter tadi itu ya Agar tidak muter-muter harus diputus Salah satunya tidak dapat warisan Nah yang tepat yang tidak dapat warisan adalah Tadi anaknya Karena kalau dia dapat warisan Berarti pamannya Apa namanya Tidak sah ikrornya Tidak sah Bukan anak Kalau bukan anak Dia tidak dapat warisan Seperti itu Kembali lagi kepada pamannya Seperti itu Itu daur al-hukmi Insya Allah kita lanjutkan setelah yang satu ini Baik Masya Allah Terima kasih Ustaz atas pemapanan materinya Dan sahabatku Irfan informasikan lagi Untuk anda yang memiliki pertanyaan Anda bisa mengirimkan pertanyaan anda Melalui SMS atau Whatsapp ya Di 0813-21461079 Atau untuk anda yang ingin bertanya Nanti langsung via telepon Bisa menghubungi di 085-284-700147 Kita akan kembali Setelah jeda berikut ini Radio Yuku Inspirasi Spirit Hati Masih dipancar luaskan dari kompleks Lembaga Pengemangan Da'wah Al-Bahca Sendang Sumber Cirepuan Masih dalam program Ekonomi Syariah Sahabatku Dan di sesi kali ini Kita lanjutkan pembelajaran kita Bersama Al-Ustaz Muhammad Syekh Baik Terima kasih Kang Irfan Dan juga para pendengar radio Berikut dimanapun anda berada Semoga rahmat Allah SWT Senantiasa terutama kepada kita semua Amin 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 Melanjutkan tentang warisan tadi Tadi mewani oleh irsi Hal-hal yang menghalangi warisan Sekarang Al-warisun minarijal Jadi siapa saja ahli waris dari Laki-laki Jadi Apa namanya Untuk Warisan ini Ada aturan-aturannya Ada Apa namanya Prioritasnya juga Jadi nanti tidak semua Saudaranya Mayat ini dapat warisan Tidak semua Jadi Ada prioritasnya Siapa yang Mendapat warisan Kemudian siapa yang terhalang Terhalang itu berarti dia Tidak punya hak Karena apa Karena masih ada Ahli waris yang Yang lebih berhak Jadi ada prioritas disitu Ada juga Beberapa ahli waris Yang memang Tidak pernah terhalang Yang waktu itu Sudah pernah kita terangkan Yaitu orang-orang yang Langsung berhubungan Dengan mahit Tanpa perantara Yang langsung berhubungan Dengan mahit tanpa perantara Ya contohnya Anak Orang tua Itu kan Sudah jelas Tidak ada penghalang Suami istri Itu juga Tidak ada penghalang Jadi Hubungan antara Orang tersebut Dengan mahit itu Tidak ada Tidak ada Perantaranya Langsung Anak dengan Bapak itu sudah Anak dengan Bapak itu Tidak ada Perantaranya Nyambungnya langsung Kalau saudara Kan ada Penyambungnya Yaitu Orang tua Ahwan Saudara Dua orang Lagi-lagi bersaudara Mereka Bertemunya Dimana bertemunya Sama-sama Bapaknya Sama Atau Bapak dan ibunya Sama Atau Bapaknya saja Sama Jadi itu Berarti ada Perantaranya Dia ketemu dengan Saudaranya itu Perantaranya adalah Bapaknya Dia kan Kalau bapaknya masih ada Maka saudaranya Tidak dapat Karena Dia melalui peran Perantara Contohnya lagi Dengan perantara itu Jujuk Jujuk itu kan perantara Dengan anak Ya kalau namanya Anak masih ada Maka Jujuk Tidak dapat Baik Sekarang siapa saja Ahli waris dari Kaum laki-laki Dan tidak semua Kaum laki-laki itu Dapat warisan Karena Ada kaum laki-laki itu Ternyata Merupakan Sampai kepada Mayit Melalui perempuan Nanti ada Maka Hanya kaum laki-laki Yang disebutkan Di sini Yang dia Berhak warisan Secara pasti Walaupun nanti Ada namanya Zawil Arham Zawil Arham itu Nanti Ketika Ahli waris ini Tidak ada Baru nanti Kepada Zawil Arham Maka Ini adalah Penting untuk Diketahui Siapa saja Jadi jangan sampai Saya kan saudaranya Mayit Saya saudara Saudara Mayit Dari mana ini Oh saya saudara Mayit Tapi Sama dalam Ibunya saja Ternyata Apa namanya Ayahnya beda Misalkan Dulu Apa namanya Ayahnya Dia meninggal Kemudian Ibunya nikah lagi Punya anak Saudaranya itu Nah itu kan Saudara seibu Nah saudara Seibu Itu nanti Apa namanya Ada Beberapa prioritas Kalau ada Saudara sekandung Ada saudara seibu Maka ya Saudara sekandung Didulukan Seperti itu Jadi nanti Itu yang akan Menjadi perbedaan Jadi siapa yang Lebih berhak Dan siapa yang Lebih berhak Seperti itu Alwaris Para pewaris Dari kaum laki-laki Pertama adalah Ada kaum Satu asyar Ada 15 Pertama Ab Ayah Kalau ayah Pasti Satu orang ya Karena Gak mungkin Ayah itu Apa namanya Lebih dari satu Gak mungkin Jadi pasti Ayah itu pasti satu Wa'abuhu Dan Ayahnya Ayah Ayahnya Ayah ini Kakek Yang lewatnya Adalah Ayah Terkadang Apa namanya Anak itu Terkadang Cucu Terkadang lebih dekat Kepala keluarganya Ibu Yaitu Kakek dari ibu Tapi ternyata Kakeknya Yang Dari ibu ini Walaupun Merawat dari kecil Dan seterusnya Disini malah Tidak Tidak Tercantum Tercantum Karena lewatnya Tapi nanti Apakah Apa namanya Kakeknya Dari Ibu ini Kakeknya Dari Ibu ini Setara Dengan Kakek Dari Ayah Nah itu Nanti Ini menjadi Pembahasan Yang Menarik Terkait Apa namanya Abul Um Terkait Abul Abul Um Karena Ternyata Juga Cucuk Dari Anak Perempuan Itu kan Dia juga Tidak Apa namanya Dapat warisan Dari kakeknya Cucuk dari Anak Perempuan Jadi sama Sama aja Kakek dari Ibunya Itu kan berarti Ini cucuk ya Kalau dibalik Yang meninggal Cucuknya Kalau yang Yang meninggal Cucuknya Itu kan Kakeknya juga Menyambungnya Lewat Ibu Jadi Disitu Tidak Pananya Tidak Disebutkan Nah Tapi nanti Itu Masuknya Zawil Arham Ketika Tidak ada Yang lain lagi Jadi Yang prioritas Itu Yang Yang ada Yang disebutkan Itu Kemudian Disini Dikatakan Mbak Inala Jadi Kakek Dari ayah Ke atas Berarti Kakek Keberapa Misalkan Kang Irfan Bin Ali Ali bin Ahmad Ahmad bin Muhammad Muhammad bin Mahmud Mahmud bin Khalid Misalkan Ke atas kan Misalkan Ternyata Kakeknya Kang Irfan itu Yang ada Kakek ketujuh Itu masih hidup Yang lain sudah meninggal Misalkan Maka itu Dihitung sebagai Jat Sebagai kakek juga Kakek Karena apa Karena nanti Apa namanya Itu akan Apa namanya Akan Nyambung Ke atas Melalui jalur Laki-laki Ke atas Terus Seperti itu Baik Nah beda dengan Nanti Kalau yang perempuan Ada namanya Umul ab Ada juga Namanya Umul Um Seperti itu Jadi ada Nanti Jaddah Li ab Ada Jaddah Li um Jadi Umul Um Ada umul Ab Kalau Jad Jad itu Hanya Abul ab Kalau Jad Abul um Ini tidak Disebutkan disini Seperti itu Jadi Yang ke atas Itu adalah Abul ab Abu ab Ab Abu ab Ab Tadi kayak Saya terangkan Tadi Kang Irvan Ke atas sampai Tujuh keturunan Seperti itu Maka Ke atas Itu Bukan semuanya Dapat Tapi yang Yang Terdekat Misalkan Kakeknya Sampai Kakek ketujuh Masih hidup semua Ya berarti Kakek yang pertama Itu yang dapat Misalkan orang tuanya Udah gak ada Tapi kalau orang tuanya Ada ya Kakek-kakek Tertutup oleh Orang tua Seperti itu Jadi ke atas Kemudian Al-Ibnu Anak Laki-laki Nah Anak Laki-laki Ini yang Kekuatannya Paling Paling Besar ya Karena Kalau ada Anak laki-laki Itu sudah Rata-rata Tertutup semua Ya kecuali tadi Kecuali adalah Orang tua Selain itu Ya tertutup oleh Anak laki-laki Jadi misalkan Saudara Saudari Paman Apa semuanya Tertutup oleh Anak Laki-laki Nah maka tadi Yang kisah daur Tadi itu Itu kan berarti Saudaranya mayit Saudaranya mayit itu Kalau anak laki-lakinya Ada Dapat Berarti saudaranya gak dapat Seperti itu Jadi Anak laki-laki Kemudian Ibnuhu Anak dari Anak laki-laki Beda dengan Anak dari Anak perempuan Itu tidak Nyambung Makanya tadi Kakek dari Ibu juga gak nyambung Karena memang Sama Jadi yang Kalau meninggal Kakeknya juga Apa namanya Cucunya dari Anak perempuan Gak nyambung Gak dapat Begitu juga Ketika yang cucunya Meninggal Maka kakek dari Ayahnya Ibu itu juga Tidak Disebutkan disini Wa'in Safal kebawah Cucu Kedelapan Jadi Gak nyambung Punya anak Namanya Muhammad Punya anak Namanya Ahmad Anak namanya Mahmud Mahmud Anak namanya Hamid Humeid Jadi Sampai kebawah Sampai ketujuh Tapi syaratnya Yang sambungannya Sudah pada gak ada Jadi yang ada Adalah Cucu yang ketujuh Tadi itu Itu masih Punya hak Itu Jadi Misalkan Apa namanya Itu kakek tadi ketujuh Masih hidup Nah yang bawah-bawahnya Sudah meninggal nih Nah ternyata yang meninggal itu Kakeknya itu kan Kan anak cucu ketujuh ini Berhak dia Berhak dapat Apa namanya Dapat warisan Sampai kebawah Yang berikutnya adalah Saudara sekandung Saudara sekandung itu Ayah dan ibunya sama Kemudian saudara Seayah Apa namanya Ayahnya sama Tetapi ibunya beda Bisa jadi Saudara yang meninggal itu Ibunya Waktu itu sudah meninggal Akhirnya Ayahnya ini nikah lagi Setelah nikah lagi Punya anaknya Ini saudara Lil'ab Saudara Seayah Kemudian Lu'al'akhlil'um Ibunya sama Ayahnya Beda Tadi kita contohkan Yang Mungkin ayahnya meninggal Kemudian ibunya nikah lagi Akhirnya punya Anak Kemudian Wabnul'akh Asyakik Nah kalau ibnu'akh ini Keponakan ya Keponakan dari saudara Laki-laki Sekandung Ibnu'akh Lil'ab Keponakan dari saudara Laki-laki Seayah Kemudian Wal'am Asyakik Paman Sekandung Paman sekandung Itu berarti Apa namanya Kakeknya Mayit Itu adalah Ayahnya Paman Tadi Nah Paman ini Sama ayahnya Mayit Itu saudara Sekandung Jadi Namanya Amsyakik Kemudian Amlil'ab Apa namanya Paman Seayah saja Kemudian Ibnu'l'am Syakik Anak dari Paman Yang sekandung Kemudian Ibnu'l'am Lil'ab Anak dari Paman Seayah Kemudian Wazawj Suami Wadulwala Yang terakhir adalah Yang memerdekakan Pemilik Minik budak Yang memerdekakan Itu ketika Budaknya Sudah dimerdekakan Kalau budak Belum dimerdekakan Dia tidak punya harta Tidak mungkin diwaris Kapan dia diwaris Ketika Dia punya harta Kapan dia punya harta Ya ketika Sudah dimerdekakan Seperti itu Nah ini Ini adalah Kaum laki-laki Yang mereka Berhak warisan Itu Ada 15 Nah Urutan ini Harus Dihafal Karena Jadi Yang Yang Disebutkan Awal Apa namanya Terutama Terkait dengan Saudara-saudara Itu lebih berhak Daripada yang setelahnya Nah hanya saja Kalau anak Sama ayah ini Tidak bisa Terhalang Maka mereka selalu dapat Yang setelahnya itu Yang saudara Sekandung Saudara seayah Saudara seibu Paman Paman sekandung Paman seayah Kemudian Anaknya paman Dan seterusnya Maka itu Surut Harus Diurutkan Karena itu Penting Di dalam Marisa Nanti Siapa yang Lebih dekat Dia yang Dapat Wallahu A'lam Biswa Baik Masya Terima kasih Ustaz Atas Materi Disampaikannya Dan Kita masuk Ke sesi Tanya jawab Langsung Sudah ada Pertanyaan Yang masuk Irfan langsung Bacakan Ada pertanyaan Melalui Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Saya ingin Mengetahui Hukum Mengenai Menjalankan Usaha Frances Ini pertanyaan Di luar Apakah ada Aspek-aspek Tertentu Yang harus Saya perhatikan Untuk memastikan Bahwa Usaha tersebut Sesuai dengan Prinsip syariah Terima kasih Ini apa namanya Konsepnya dulu Difahami ya Terkait Franchise Tadi itu Seperti apa Konsep Usahanya Jadi Kalau di dalam Misalkan Prinsipnya Jelas ya Prinsipnya Yang penting Tidak ada Riba Tidak ada Maisir Perjudian Tidak ada Koror Penipuan Disitu Nah Terkait Franchise ini Seperti apa Usaha yang Dijalankan Disitu Apakah Disitu Dia hanya Numpang Nama Semua Modal Semua Apa Semua Dari Dari Pengusaha Dari Antum Kemudian Dia hanya Numpang Nama saja Numpang Nama saja Numpang Nama saja Artinya Ya Anda Hanya Membeli Nama itu Jadi Seolah Nama Nama itu Apa Namanya Punya nilai Nah Kemudian Disitu Dilihat Apakah Ada Jual Beli Real Atau Usaha Real Antara Anda Dengan Dengan Pemilik Nama Itu Karena Ada Beberapa Cara Di antaranya Yang tadi Cara pertama Semua Modal Dari Anda Semuanya Baik Tempat Barang Barang Apa Semua Dari Anda Semua Dan Yang Pemilik Nama Itu Cuma Dia Ada Namanya Saja Tapi Hasil Usaha Yang Anda Kelola Itu Harus Setor Kepada Pemilik Nama Misalkan Anda Sudah Nyewa Nama Per Bulan Berapa Per Bulan Berapa Ada Juga Anda Harus Setor Setiap Bulan Misalkan Berapa Nah Yang Pemilik Nama Ini Kan Nggak Ada Usaha Sama Sekali Dia Hanya Hanya Punya Nama Saja Tapi Dia Minta Bagi Hasil Nah Apa Kontribusinya Dia Kontribusinya Nama Itu Ada Juga Model Yang Apa Namanya Pemilik Nama Itu Bukan Sekedar Nama Tapi Dia Jualan Jadi Dia Punya Jualan Nanti Anda Belanja Kesitu Jadi Bukan Anda Menyewa Nama Itu Tapi Anda Membeli Produk Produk Pemilik Nama Tersebut Sehingga Pemilik Nama Tersebut Usaha Namanya Usaha Anda Jualan Kemudian Anda Belanjanya Di Yang Punya Nama Itu Nah Yang Punya Nama Berarti Dia Dapat Untungnya Dari Mana Dari Jualan Kepada Anda Jualan Misalkan Saya Punya Nama Misalkan Sehostor Itu Sudah Tersebar Di mana Kang Irvan Pengen Nama Saya Di Istitu Kemudian Saya bilang Oh Iya Kang Irvan Tapi Nanti Belanjanya Ke Saya Misalkan Sehostor Itu Jualan Apa Buku Jualan Macem-macem Air Minum Dan Seterusnya Jadi Nanti Belanjanya Ke Saya Ambil Untungnya Dari Mana Dari Jualan Jualan Barang Jadi Kang Irvan Misalkan Distokin Misalkan Air Minum Satu Kontainer Kemudian Buku Misalkan Seribu Eksemplar Nah Dari Situ Kemudian Apa Namanya Kang Irvan Belanja Dari Sama Kang Irvan Dijual 2000 Misalkan Berarti kan Ini Jual Beli Saya Dapat Apa Namanya Keuntungan Dari Jual Beli Itu Nah Ini Model yang Kedua Ini Jelas Bahwa Ada Unsur Jual Beli Disitu Barangnya Ada Barangnya Jelas Kemudian Transaksinya Juga Jelas Bahwa Saya Jual Beli Sama Sama Kang Irvan Maka Saat itu Pemilik Nama ini Sah Mendapatkan Untung Dari Jual Beli Tersebut Dan Memang Kalau Kamu Tidak Jualan Produk Saya Jangan Pasang Nama Saya Sudah Saya Paten Karena Itu Berarti Penipuan Terhadap Publik Karena Produk-produk Yang Jari Saya Berkualitas Kalau Anda Belanja Di tempat Lain Belum Berkualitas Misalkan Yang Intinya Apa Namanya Jadi Saya Itu Jualan Barang-barang Itu Yang Punya Nama Itu Kemudian Untuk Yang Model Yang Pertama Tadi Yang Saya Hanya Syarikat Lujuh Saja Syarikat Lujuh Itu Berarti Saya Hanya Punya Kemasyuran Nama Kemudian Kemasyuran Nama Saya Itu Dipakai Kang Irvan Tanpa Saya Jualan Tanpa Saya Apa Setiap Bulan Kang Irvan Harus Store Kepada Saya Tentukan Oh Mau Pakai Nama Seho Store Boleh Tapi Setiap Bulan Harus Bayar 2 Miliar Kang Irvan Pusing Laku Enggak Laku Gimana Kalau Tadi Stok Barang Kalau Belum Habis Enggak Ngambil Lagi Jelas Jualannya Jelas Kalau Apa Namanya Tadi Saya Cuma Nitip Nama Saja Kang Irvan Tidak Berharus 2 Miliar Dia Jualan Bingungan Kelimpungan Apa Bulan Ini Sepi Nih Aduh Ya Saya Sabut Namanya Maka Yang Seperti Itu Mirip Dengan Syarikat Lujur Namanya Jadi Hanya Sekedar Numpang Nama Doang Itu Yang Ini Memang Apa Namanya Dihindari Yang Hanya Nama Saja Jadi Modal Dari Kang Irvan Namanya Dipasang Misalkan Tapi Kang Irvan Belanja Kepada Saya Jadi Saya Untungnya Adalah Dari Jualan Kepada Kang Irvan Misalkan Termasuk Juga Saya Jualan Desain Misalkan Kalau Mau Buka Seu Store Harus Desainnya Seperti Ini Jadi Ada Planknya Begini Ada Outletnya Begini Ada Stiker Stiker Seperti Ini Yang Desain Seperti Itu Boleh Saya Jual Jadi Kang Irvan Apa Namanya Itung Beli Interior Atau Juga Barang Barang Kayak Papan Namanya Tadi Papan Namanya Dari Saya Karena Standar Kalau Papan Nama Nanti 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 Hurufnya Itu Font Nya Lain Okoranya Harusnya Bulet Pelot Misalkan Lonjong Gimana Jadi Desainnya Semua Dari Saya Maka Awal Pertama Akan Buka Harus Bayar Misalkan 150 Juta Untuk Apa 150 Juta Untuk Ini Bikin Desain Ini Bikin Ini Ya sah Saja Saya Jualan Itu Boleh Selanjutnya Bagaimana Saya Berhak Pendapatan Apa Caranya Saya Berhak Pendapatan Dengan Saya Jualan Kepada Irvan Karena Sehusetor Misalkan Terkenalnya Adalah Jualan Misalkan Minum Air Minum Ya berarti Saat itu Saya Dapat Untung Dari Saya Jualan Air Minum Kepada Kang Irvan Kemudian Kang Irvan Jual Lagi Dan Memang Saya Sudah Punya Standar Harga Jadi Di Semua Outlet Sehusetor Air Minum Harganya Semuanya Rp2.000 Semua Tapi Saya Jual Kek Irvan Rp1.100 Jadi Harganya Akan Sama Cepet Dapat Keuntungan Dan Saya Dapat Keuntungan Dari Tadi Jualan Tadi Semakin Banyak Toko Semakin Jualannya Semakin Banyak Seperti Itu Untuk Tadi Franchise Tadi Kalau Hanya Sekedar Nama Saja Tanpa Ada Jualan Apa-apa Bahkan Desain Apa Ini Sendiri Semuanya Dari Sendiri Hanya Dikasih Ukuran Ukuran Saja Ini Panduannya Ukuran Ukuran Desain Ini Fond Ini Dibuat Semua Sendiri Saya Cuma Numpang Kemasyuran Saja Numpang Nama Saja Maka Yang Itu Dihindari Dan Tidak Diperkenankan Tapi Kalau Ada Bisnis Real Di situ Jual Belinya Ada Di situ Maka Pemilik Nama Berhak Bukan Karena Namanya Saja Tapi Karena Ada Jual Beli Di situ Nah Karena Ada Jual Beli Pastinya Keuntungan Yang Saya Dapatkan Yaitu Insyaallah Keuntungan Yang Barokah Jadi Seperti Itu Jika Anda Ingin Membuka Sesuatu Maka Dilihat Konsep Jual Beli Apa Konsep Hanya Numpang Nama 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 Saja Atau Seperti Apa Wallahu A'lam Biswa Baik Masya Allah Terima kasih Usat Atas jawabannya Dan untuk Sahabatku Yang bertanya Semoga Bisa Tercerahkan Dan Kita sudah Berada di Penghujung Acara Sudah Menyampaikan Kesimpulan Dan Dikutup Dengan Doa Kebargaan Baik Terima kasih Irfan Dan juga Para pendengar Dimana Anda Berada Alhamdulillah Pagi Ini Kita Telah Yakut Nafis Yang menjadi Panduan Kita Di dalam Bermu'amalat Yang mana Ini menjadi Penting Terkait Warisan Terkait Warisan Jangan Sampai Kita Berebut Warisan Atau Jangan Sampai Kita Menjadi Orang Yang Merebut Warisan Kita Memang Mungkin Berhak Mendapatkan Warisan Tapi Sampaikan Dengan Santun Sampaikan Dengan Baik Dan Jangan Sampai Kalau Kita Tidak Berhak Kemudian Kita Merebut Atau Kita Ingin Mendapatkan Bagian Yang Lebih Yang Lebih Banyak Sesuai Dengan Haknya Saja Kalau Ada Yang Merela Merelakan Merelakan Haknya Untuk Kita Alhamdulillah Bersyukur Karena Itu adalah Pemberian Dari Saudara Kita Tetap Jaga Silaturahim Jangan Sampai Warisan Menjadi Sebab Terputusnya Dari Silaturahim Yang Pada Hari ini Kita Membaca Mawaan Ulirsi Penghalang Dari Warisan Yang Pertama Yang Ketiga Adalah Perbedaan Agama Yang Keempat Adalah Daur Hukmi Adanya Siklus Yang Berputar Tidak Ada Ujungnya Itu Sudah Kita Terangkan Kemudian Yang Berikutnya Tentang Para Ahli Waris Kaum Laki-laki Dan Itu Jumlahnya Ada 15 Dan Sudah Kita Sebutkan Insyaallah Nanti Pada Pertama Yang Datang Akan Kita Berdalam Lagi Satu Persatu Dari Ahli Waris Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Terutama Untuk Diri Saya Sendiri Dan Bermanfaat Untuk Kaum Muslim Muslimat Mu'minin Mu'minat Mari Kita Bersama-sama Mohon Kepada Allah Berdoa Dengan khudus Semoga Allah Mengapulkan Bismillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Salli Wa Sallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Allahumma Arhamna Wala Tuh Bina Allahumma Ya Allah Jadikanlah Kami Pribadi-pribadi Yang soleh Pribadi Yang ikhlas Dan ridha Atas Pembahagianmu Terkait Warisan Allahumma Ya Allah Jangan Jadikan kami Pribadi-pribadi Yang merbut Waris Yang serakah Yang ingin Dapat Paling Banyak Allahumma Ya Allah Jadikanlah Kami Juru Dami Jadikanlah Kami Keluarga Yang Sakinah Mawada Rahmah Yang saling Menyayangi Di antara Kami Allahumma Ya Allah Jika ada Saudara kami Yang sedang Berbut Waris Ya Allah Damaikanlah Ya Allah Berikanlah Ketua Di hati mereka Dan jaga Silatulah Mereka Ya Allah Ya Allah Engkau Maha Berkuasa Ya Allah Sebagaimana Engkau Maha Berkuasa Menjadikan Orang-orang Yang ada Di sekitar Kita Untuk mendapatkan Rizki Yang halal Yang barokah Maka Berikanlah Kepada kami Rizki Yang halal Yang barokah Ya Allah Rizki Yang bermanfaat Untuk keluarga Kami Untuk saudara Kami Untuk putera Puteri Kami Untuk Orang-orang Di sekitar Kami Kau Muslimin Muslimat Untuk Pondok Pasantren Untuk Musola Masjid Masjid Dan untuk Masjid Matris Talim Allahumma Ya Allah Berikanlah Kepada kami Rizki Yang halal Yang barokah Yang jika Dimakan oleh Keluarga Menjadi Keluarga Yang Sakinah Mawada Warah Dan Keturunan Yang Saleh Dan Saleha Allahumma Ya Allah Hajat kami Sangat Banyak Ya Allah Engkau Maha Tau Apa Yang Menjadi Hajat Kami Ya Allah Diantara Hajat Kami Ya Allah Saudara Kami Yang Sedang Sakit Sembuhkan Yang Sedang Susah Berikanlah Kebahagiaan Allahumma Ya Allah Yang Punya Hajat Kabulkanlah Hajatnya Ya Allah Hajat Yang Diantara Hajat Kami Ya Allah Jadikanlah Kami Pribadi Yang Mencintai Kekasih Mu Nabi Muhammad Ya Allah Sehingga Dengan Cinta Tersebut Kami Dengan Mudah Mengikuti Langkah Langkahnya Mengikuti Sunnah Sunnah Ya Allah Allahumma Ya Allah Hajat Kami Sangat Banyak Diantara Hajat Kami Ya Allah Janganlah Engkau Cabut Nyawa Kami Kecuali Kami Telah Mengucapkan Kalimat Agung La Ilaha Sallallahu 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 Sallam Cabutlah Nyawa Kami Dalam Keadaan Taat Kepadamu Dalam Keadaan Beriman Kepadamu Ya Allah Jangan Cabut Nyawa Kami Dalam Keadaan Bermaksiat Jangan Cabut Nyawa Kami Dalam Keadaan Tidak Beriman Allahumma Ya Allah Setelah Engkau Cabut Nyawa Kami Ya Allah Jadikanlah Kubur Kami Taman Diantara Taman Surga Dan Jangan Jadikan Kubur Kami Curang Diantara Curang Deraka Ya Allah Allahumma Ya Allah Berikanlah Kepada 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 Nima Di Dalam Kubur Ya Allah Ketika Engkau Bangkitkan Kami Maka Bangkitkan Kami Bersama Para Ambiya Syuhada Dan Salihin Allahumma Ya Allah Ketika Engkau Hisap Kami Maka Hisaplah Kami Dengan Hisap Yang Ringan Seringat Ringannya Ya Allah Jangan Hisap Kami Dengan Hisap Yang Berat Allahumma Ya Allah Ketika Merewati Silatul Mustaqim Ya Allah Maka Selamatkan Kaki Kami Dari Tergelinjer Ke Curang Neraka Ya Allah Ya Allah Saat Itu Ya Allah Izinkan Kami Mampir Ketelaga Ketelaga Kekasih Mu Nabi Muhammad Dan Izinkan Kami Meneguk Nya Dari Tangan Yang Mulia Kekasih Mu Nabi Muhammad Salallahu Ya Allah Selamatkan Kami Dari Nabi Neraka Dan Masukkan Kami Kedalam Surgamu Ya Allah Bersama Orang Tua Kami Anak Anak Kami Bersama Guru Kami Bersama Orang Orang Di Sekitar Kami Orang Orang Yang Kami Cintai Dan Mereka Mencintai Kami Ya Allah Allah Ya Allah Bersama Kau Muslimin Muslimat Muminin Muminat Para Ambiya Syuhada Dan Salihin Allah Ya Allah Izinkan Kami Ketika Berada Di Surgamu Bersama Kekasih Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Allah Ya Allah Nikmat Yang Paling Agung Ya Allah Ketika Kami Dapat Menata Bajah Ya Allah Maka Takdirkan Kami Kelak Di Akhirat Ya Allah Termasuk Orang Orang Yang Mendapatkan Nikmat Tersebut Allah Ya Allah Inlah Permintaan Kami Dan Engkau Maha Tau Hajat Kami Ya Allah Maka Kabulkan Sebagaimana Engkau Janjikan Rabbana Aatina Fid Dunia Hasna Wafil Akhirati Hasna Wakina Adab Al-Nar Wassalam Alhamdulillahi Rabbil Al-Alamin Al-Fatiha Amin Amin Jaya Rabbil Al-Alamin Demikian yang bisa saya sampaikan Apabila banyak kekurangan Banyak kata-kata yang kurang berkenan Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan mohon du' Assalamuala Billahi Taufiqul Hiday Waridu Wala'in Ayah Walafu Minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ustaz Tata Sekilpun Yang telah disampaikan Semoga Allah Memberikan kemampuan Kepada kita semua Untuk bisa memahamnya Dengan baik dan benar Dan semoga kita bisa Mengambil manfaat darinya Amin Amin Ya Rabbil Alamin Terima kasih Untuk sahabatku Atas kebersamaannya Insya Allah Kita akan bersuah kembali Di ekonomi syariah Pertemuan selanjutnya Kami mohon maaf Jika ada kata-kata yang salah Atau kata-kata yang kurang berkenan Dan kita kiri Kebersamaan kita Dengan doa Kavaratur Majlis Subhanakallah Mabihamdika Asyadu Allah Ila Anta Astagfiruka Waduh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh